Oke, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi cerita bahwa menjadi seorang pahlawan itu penting. Apalagi pahlawan tanpa jasa, menolong orang tanpa pamrih. Namun, kendati demikian, kita harus jelas berpengaku baik. Terhadap sesuatu yang baik pun belum tentu menghasilkan yang baik. Justru yang negatif pun kadang-kadang menghasilkan yang positif. Salah satu contoh, pemuda dan pemudi jalan-jalan ke pantai. Itu kan negatif. Begitu meriksa dua bulan kemudian ke dokter, hasilnya positif. Ada juga yang ketika orang berpikir apa rasanya tong? Keras nggak bisa dimakan. Apa rasanya seng? Juga keras nggak bisa dimakan. Pandangan kita sudah negatif. Tetapi, ternyata kalau digabungin jadi tongseng. Itu positif buat kesehatan. Jadi, tak selamanya yang kita pikiran itu adalah berhasil negatif dan berhasil positif. Yang penting kita menjadi seorang pahlawan. Itu harus melihat yang kita lakukan itu adalah prosedurnya tepat. Jangan kaya dulu ada sebuah cerita. Di jalan itu ada kecelakaan. Ada yang ketabrak. Maka orang-orang semuanya berkumpul ramai menyaksikan kejadian itu. Nah, tiba-tiba ada orang yang merasa dirinya ingin menjadi pahlawan. Dari belakang dia kesulitan ingin melihat kejadian kecelakaan tersebut. Karena orang sudah berkerumunan banyak. Nah, akhirnya dia mencari trik bagaimana dia bisa ke depan. Nah, dia menyikir. Woi, saudara-saudara, minggir, minggir, minggir. Siapa kamu? Nah, kata orang-orang yang sudah berkerumunan itu bertanya demikian. Dia bilang, saya bapaknya. Maka orang-orang di sekitar situ minggir. Karena dia bilang bapaknya. Begitu dia sampai ke depan melihat yang tertabrak mobil tersebut. Pucat mukanya. Kenapa? Karena yang ketabrak anak monyet.